silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya arti dari sebuah kehadiran akan berasa manakala perpisahan meningkahi perjalanan bagai hujan badai di tengah suasana yang semula cerah mempesona angin sepoi yang terasa lembut mendadak berubah menjadi deru taifun yang menderak-derakkan pepohonan besar cerahnya suasana yang menghanyutkan sekonyong-konyong menjadi kelam dan menakutkan ceracau burung yang semula penuh keriangan yang hinggap dari satu dahan ke dahan lainnya seketika tergantikan oleh kerjapan petir dan gemuruh geledek yang menghiriskan kalbu urapan lembut cahaya mentari pagi yang tengah memanjakan hamparan pertiwi tiba-tiba saja berubah menjadi mendung kelabu yang menyiratkan bencana alam rombongan dari kedaton keling memasuki gerbang trawulan dalam suasana sedih yang tak terperi hujan yang terus mengguyur tak juga mau memberikan jeda sedikitpun bagi rombongan itu untuk bisa selekasnya menuju istana majapah yang megah dengan mudah beberapa kereta jempana dan gerobak yang mengusung keluarga raja keling harus bersusah payah berjalan di tengah hujan yang menggila petir sesekali unjuk kuasa di angkasa memberikan terang sejenak di tengah langit yang kelam kelabu geluduk menggelegar kemudian memekakkan telinga dan menggetarkan dada siapa saja yang mendengarnya rombongan dari keling terus menuju istana majapahit yang tinggal sebentar lagi mereka capai dan disana tak jauh di depan rombongan keling tampak pula kereta dan gerobak yang juga terus berjalan dari umbul-umbul yang dibawa kereta dan gerobak itu milik kedaton daha dalam rombongan itu pastilah terdapat beredaha empat biah jaya siwari berada cukup dekat di depan rombongan tersebut ada juga kereta diiringi beberapa gerobak yang berjalan terlebih dahulu mereka membawa umbul-umbul kedaton tumapel atau singosari bre tumapel tiga raten kertawijaya suami dia jaya siwari pastilah berada dalam rombongan tersebut dan dapat dipastikan pula kereta dan gerobak yang berada di depan rombongan tumapel adalah kereta dan gerobak dari lasem dimana bre lasem lima yang juga merupakan istri dari bre tumapel tiga raten kertawijaya pasti berada di sana para prajurit berkuda yang mengiringi kereta serta gerobak tampak berbasah-basahan di tengah guyuran hujan hujan masih deras iring-iringan dari lasem tumapel daha dan keling terus melaju dengan susah payah akhirnya sampai juga mereka di istana majapahit pintu gapura yang megah dan besar menyambut kedatangan mereka prajurit-prajurit majapahit di sekitar gapura masih berjaga-jaga di tengah hujan sebentar kemudian iring-iringan rombongan melewati gapura istana lantas bergerak menuju alun-alun yang luar biasa luasnya yang berada tepat di sebelah barat istana di tengah alun-alun sudah banyak kereta dan gerobak lain yang berjajar dari umbul-umbul yang dibawah jelas dapat dibedakan dari mana saja mereka berasal berjajar di deretan depan terlihat kereta dengan umbul-umbul kahuripan atau jiwana ada terlihat umbul-umbul kedaton paguhan lantas terlihat pula umbul-umbul dari kedaton kabalan kemudian umbul-umbul dari keraton pandan salas agak ke pinggir terlihat umbul-umbul dari kedaton pamotan yang belum terlihat adalah umbul-umbul dari kedaton wengker matahun mataram dan pajang di belakang di belakang deretan raja-raja bawahan utama yang termasuk dalam jajaran pemerintahan negara agung majapahit baru terlihat beberapa umbul-umbul dari para adipati yang memerintah dalam jajaran pemerintahan mancanegara tampak umbul-umbul dari sungenep terung ruban dan beberapa umbul-umbul dari adipati adipati yang lain rupanya belum semua adipati mancanegara hadir dari Palembang Darmasyara Lampung Pagaruyung Bali Banjar Sambas Putai dan semua wilayah di luar Pulau Jawa belum terlihat sama sekali pastinya mereka semua masih dalam perjalanan laut sejauh memungkinkan pada bulan seperti ini di belakang jajaran pemerintahan mancanegara sudah padat berkumpul para wiasa yaitu pemimpin setingkat di bawah negara agung para akuu yaitu pemimpin setingkat di bawah wiasa dan para buyut kereta kencana yang memuat bre lasem 5 bre tumapel 3 raden kertawijaya bre daha 4 biah jaya siwari dan bre keling 2 raden kertabumi langsung masuk ke kawasan istana melalui pintu gerbang utara lawang wesi biasanya semua kereta dan kuda akan tertahan di luar pintu gerbang namun kali ini seluruh kerabat istana majapahit yang berkuasa dalam jajaran pemerintahan negara agung diperkenankan masuk ke alun-alun dalam beserta kereta kencana masing-masing telah berjajar beberapa kereta kencana di alun-alun dalam paling utara adalah kereta milik penguasa kedaton kahuripan Dewi Wijayen Dudewi Diyah Wijaya Duhita Walau mengembang tahta kahuripan janda dari bre kahuripan 5 raden aji ratna pangkaja ini tidak lantas bergelar bre kahuripan 6 di sampingnya terdapat kereta milik bre paguhan 4 kemudian kereta milik bre kabalan 3 Dewi Mahamahisi Diyah Sawitri lantas kereta milik bre Pandan Salas 3 Raden Girishya Wardana Diyah Suraprabawa lalu kereta milik bre Pamotan 1 berjajar kemudian kereta milik Brewi Rabumi 3 Dewi Raja Sawardana Indudewi sebentar lagi akan menyusul 4 kereta dari Tumapel Lasem Daha dan Keling yang baru saja memasuki alun-alun dalam dan akan mengambil tempat jauh di selatan dari seluruh kereta yang telah datang belum tampak sama sekali kereta milik bre Matahun 3 Raden Wijaya Parakrama Diyah Samarawijaya Bre Pajang 3 Diyah Sureshiwari Bre Wengker 3 Raden Girishyawardana Diyah Syuryawikrama Serta kereta milik Bre Mataram 4 Raden Kertarajasa Ayah Kandung Raden Kertabumi Hujan masih lebat namun kesibukan di dalam istana tak juga surut karenanya banyak kesatria Arya serta wiprah berkumpul disana para prajurit bertugas dengan sigap ada sekitar seribu prajurit yang menjaga benteng istana tersebar di pintu gerbang utara dan barat di dalam kawasan istana prajurit bayangkara berjajar di depan pasiban jumlah mereka tak kurang dari 300 orang di pasiban Dharma diaksa yang terletak tepat di sebelah utara pasiban utama para pandita siwa dan Buddha tengah berkumpul melantunkan seloka-seloka suci bau dupa menyengat di tengah hujan lebat raden kertabumi turun dari kereta kencana diiringi permaisurinya Dewi Amorowati payung kebesaran keling menaungi mereka berdua di tengah curahan hujan keduanya bergegas masuk ke pasiban utama diiringi lima prajurit kawal raden kertawijaya bre lasem lima dan diah jayesiwari membuntuti di belakang bergegas mereka turun dari kereta dan dinaungi payung kebesaran kedaton masing-masing segera pula memasuki pasiban istana utama jenazah rani suhita telah ditempatkan di dalam bangunan istana utama kediaman para raja majapahit yang terletak di sebelah tenggara dari seluruh kawasan istana hanya kerabat dekat saja yang diperbolehkan masuk untuk melihat sang lina untuk yang terakhir diah suhita lahir pada tahun 1392 dari pasangan diah kusuma wardani brelasem sang ahayu dengan Prabu wikrama wardana raja majapahit lima sebagai anak kedua kakaknya raten raja kusuma yang lahir pada tahun 1379 meninggal di usia muda pada tahun 1389 tak lama setelah pelantikannya sebagai bremataram dua menggantikan ayah handanya raden wikrama wardana yang diangkat menjadi raja majapahit dan sebelumnya memegang tahta kedaton mataram dengan gelar bremataram satu raten raja sakusuma dicandikan di daerah tanjung dengan nama resmi candi paramasuka pura dan dikenal dengan gelar yang wekasing suka saat pecah perang paregrek pada tahun 1404 biah suhita masih berusia 12 tahun bre wirabumi dua penguasa keraton wirabumi putra selir mendiang Prabu Hayamuru raja majapahit empat melakukan pembangkangan dirinya merasa lebih berhak menduduki tahta majapahit dibandingkan raten wikrama wardana yang hanya menantu dari mendiang Prabu Hayamuru biah kusuma wardani putri satu-satunya Prabu Hayamuru yang lahir dari permaisuri ternyata tak mau menduduki tahta majapahit melalui keputusan Dewan Sabta Prabu Dewan penasehat agung di majapahit raten wikrama wardana suami diah kusuma wardani lantas diangkat sebagai raja majapahit lima berawal dari kekecewaan itulah brewira bumi dua menabuh genderang perang melawan majapahit kedudukan keraton wira bumi yang berada di sebelah timur keraton majapahit membuat keratonnya dikenal dengan sebutan keraton wetan peperangan dahsyat tak terelakkan keraton wetan berkali-kali memukul mundur pasukan keraton kulon bahkan senopati majapahit yang dipilih begitu perang meletus yaitu adipati tuban Aryahena bugur di medan tempur dalam pranata majapahit jabatan senopati secara resmi memang tidak ada jabatan itu akan diisi oleh seorang kesatria yang dipilih langsung oleh raja majapahit begitu peperangan pecah banyak senopati keraton kulon gugur di medan tempur saat melawan keraton pada akhirnya Prabu wikrama wardana mengadakan sebuah sayembara sayembara itu menegaskan bahwa siapapun kesatria majapahit yang mampu menaklukkan keraton akan dinikahkan dengan dia suhita putri sematawayang Prabu wikrama wardana begitu sayembara tersebut dicanangkan berbondong bondonglah para kesatria datang untuk menjajal kemampuannya akan tetapi semua yang mengikuti sayembara gugur di medan perang hingga pada suatu ketika seorang kesatria yang masih kemenakan brewira bumi dua dari istri selir turut mengikuti sayembara kesatria ini dikenal dengan nama Joko Umbaran pasukan keraton segera berada di bawah kendali senopati agung majapahit Joko Umbaran di bawah kepemimpinannya beberapa kali pasukan keraton wetan berhasil dipukul mundur keberhasilan demi keberhasilan yang diraih membuat Joko Umbaran lantas diberi gelar praten gajah oleh Prabu wikrama wardana kata banyak orang sepak terjangnya di medan tempur bagaikan gajah yang sedang mengamuk pada tahun 1406 pasukan majapahit wetan terdesak hebat bahkan keratonya berhasil di jebol brewira bumi dua meloloskan diri dari istana dan hendak menyeberang ke Bali namun jungjung tempur keraton wetan yang membawa brewira bumi dua berhasil diuber oleh jungjung tempur keraton kulon pertempuran laut berlangsung sengit dan berakhir dengan kekalahan pasukan keraton wetan brewira bumi dua berhasil dibunuh kepalanya ditetak oleh raten gajah yang lantas dibawa keterowulan untuk dipersembahkan kehadapan Prabu wikramawardana perang paragrek berakhir saat itu juga kemenangan itu membuat raten gajah memenangkan sayembara dan berhasil memperistri dia suhita namun mengingat saat itu dia masih berumur 14 tahun dan dipandang masih sangat belia Prabu wikramawardana meminta raten gajah untuk bersabar untuk menunggu putrinya hingga raten gajah lalu diangkat menjadi adipati belambangan yang termasuk wilayah keraton wirabumi dengan gelar ratu anggabaya bre narapati pada tahun 1427 Prabu wikramawardana mangkat dia suhita kemudian ditasbihkan menjadi raja majapahit 6 di usianya yang menginjak 35 tahun karena dirinya akan diberikan kepada ratu anggabaya bre narapati tak ada satu pun kesatria yang berani melamarnya namun dia sendiri tidak suka jika dirinya diperistri oleh bre narapati tersebar desas-desus bahwa Rani suhita tidak menyukai bre narapati karena adipati belambangan itu buruk rupa dan cacat tubuhnya oleh luka-luka perang melawan brewira bumi dua dulu di lain pihak mendengar kabar bahwa dia suhita telah diangkat sebagai raja majapahit bre narapati lantas mengirim utusan ke majapahit untuk menageh janji utusan tersebut ditolak oleh rani suhita bre narapati sontak meradang tak lama kemudian bre narapati melakukan pemberontakan kembali majapahit dilanda perang saudara serupa paregret dan ternyata kekuatan bre narapati juga sangat kuat untuk dihadapi pemerintah pusat rani suhita didera kebingungan pada awal masa pemerintahnya itulah sebabnya dirinya kemudian dijuluki dengan ratu ayu kencono wungu oleh rakyatnya kencono berarti berlian wungu berarti pucat pasi prani suhita diibaratkan sebagai berlian yang pucat ketakutan sedangkan bre narapati lantas mendapat julukan adipati minak jingga minak berarti bangsawan jingga berarti berkeinginan menggebu-gebu sesuai warna jingga swadis tanah cakra kedua di tubuh manusia melambangkan gairah girahi dan duniawi yang menggebu-gebu pasukan bre narapati semakin merangsak maju ke ibu kota majapahit lamajang dan prabalingga berhasil diduduki saat rani suhita dilanda kebingungan raten aji ratna pangkaca menawarkan diri untuk memimpin pasukan majapahit menghadapi belambangan rani suhita memberikan izinnya pasukan majapahit lantas menggempur prabalingga tempat minak jingga tengah berada di sana untuk merayakan kemenangannya dalam pertempuran itu pasukan majapahit berhasil memukul mundur pasukan belambangan bre narapati berhasil dibunuh kepalanya ditetak untuk dipersembahkan kepada rani suhita itu terjadi pada tahun 1433 raten aji ratna pangkaca lantas dipersuami oleh rani suhita oleh karenanya raten aji ratna pangkaca lantas dikenal dengan sebutan raten parameswara di kalangan rakyat jelata raten aji ratna pangkaca lebih dikenal dengan julukan raten damar wulan damar berarti pelita wulan berarti rembulan artinya raten aji ratna pangkaca lah yang mampu memberikan pelita kepada sang rembulan rani suhita sejak tahun 1433 rani suhita memerintah majapahit dengan didampingi suaminya namun empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1437 raten parameswara mangkat dan dicandikan di singa jaya selama masa perkawinannya yang singkat tersebut rani suhita belum dikaruniai putra satupun dia juga tidak berkehendak untuk menikah kembali rani suhita sangat mencintai mendiang suaminya karena tak berputra tahta majapahit akan diduduki oleh adik tirirani suhita putra mendiang Prabu wikramawardana dari selir kalau tidak kepada bre tumapel 3 raten kertawijaya pastinya akan jatuh kepada bre mataram 4 raten kertarajasa dan sudah muncul desas tahta akan diwariskan kepada kedua adik tiri rani suhita hingga pada keturunan mereka secara bergantian dan yang akan menggantikan rani suhita terlebih dahulu sebagai raja majapahit tak lain adalah bre tumapel 3 raten kertawijaya karena dia lebih tua daripada bre mataram 4 kertarajasa adiknya hujan masih belum reda titik-titik air yang tercurah ke bumi seakan tangisan buka dan di sana di dalam pasiban khusus para dharmadyaksa persiapan antiesti upacara pembakaran jenazah rupanya sudah dilakukan upacara akan diawali dengan berjalan bersama menuju pura dalem untuk mempersembahkan sesajian kepada sang yang batari durga sebagai penguasa kesetra upacara ini dimaksudkan untuk memohon restu kepada sang yang batari durga sebagai perwujudan Tuhan penguasa daya kematian bahwasanya kerabat rani suhita telah bersiap untuk melakukan upacara pembakaran jenazah demi menyempurnakan sang lina agar atmanya berleh jalan terang di alam kematian sesudah memohon restu kepada sang yang batari durga upacara lanjutan hingga pembakaran jenazah akan digelar pada hari yang sudah diperhitungkan oleh para brahmanakraton seluruh rangkaian upacara kematian ini dikenal dengan pitrayatnya kabar mangkatnya rani suhita telah menyebar ke segenap pelosok jawa melalui pengumuman resmi dari penguasa negara agung yang kemudian diteruskan ke pemerintahan pawisayan lantas ke pemerintahan pakwon hingga ke pemerintahan setingkat kabuyutan juga melalui para saudagar yang berlabuh dari satu dermaga ke dermaga yang lain atau melalui para penduduk pedalaman yang sempat bertandang ke kota dan beroleh kabar tersebut di keramaian pasar bahkan juga melalui para guru pembicara yaitu para sang yasa semacam pertapa pengembara yang singgah dari kabuyutan satu ke kabuyutan lain bak api yang menjalar di atas tumpukan rumput kering kabar mengenai kematian rani suhita menyebar dengan cepat tersebut yang tersebut 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 tersebut